Pemirsa sebuah pondok pesantren di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung ditutup paksa Menggunakan bambu dan seng oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu lalu dan sempat diabadikan oleh sejumlah santri yang ada di ponpes tersebut Untuk menengahi konflik tersebut, pihak muspika Kecamatan Margahayu menengahi kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah Inilah video dari sejumlah santri pondok pesantren Nurul Ain di Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada hari minggu siang lalu 11 Oktober 2020 Dalam beberapa video terlihat detik-detik sejumlah pria tengah memasang bambu dan seng untuk menutup bagian asrama pondok pesantren Para santri yang ada di lokasi saat itu hanya bisa terdiam karena takut untuk melawan Akibatnya, sebanyak 250 orang santri dan santriwati kini kesulitan untuk beraktivitas keluar masuk pondok pesantren karena terhalang seng yang cukup tinggi Diketahui, penutupan secara paksa dan sepihak dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak pondpes ini Dikomondoi oleh salah seorang pria yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut Padahal menurut pihak pesantren, tanah tempat berdirinya pondok pesantren Nurul Ain ini Merupakan tanah hasil wakaf dari seorang jamaah yang kini sudah meninggal dunia Sebelum wafat, almarhumah disaksikan oleh putra pertamanya dan sejumlah saksi mewakafkan dan mewasiatkan tanah tersebut untuk didirikan sebuah pondok pesantren Penutupan secara paksa dan sepihak tersebut berbuntut konflik dari pihak pondok pesantren dan kubu pria yang mengaku sebagai ahli waris Untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, pihak Muspika Kecamatan Margahayu menengahi kedua belah pihak Untuk melakukan mediasi dan mencari jalan tengah di kantor desa Sukamenak Senin Siang 12 Oktober 2020 Hasilnya setelah melakukan mediasi kurang lebih selama 3 jam, kedua belah pihak menyepakati beberapa poin Antara lain untuk membuka seng yang sudah dipasang sejak hari minggu lalu, kegiatan belajar mengajar kembali normal Dan pihak pesantren tidak akan menghalang-halangi ahli waris apabila suatu hari nanti akan mengubah fungsi Atau menjual pondok pesantren dengan syarat sudah disetujui oleh Kementerian Agama Jadi Alhamdulillah kami dari 3 pilar desa maupun 3 pilar kecamatan pada hari ini dari tadi pagi Sudah melakukan mediasi kepada pengasuh pesantren Nur Aini dengan pihak keluarga alhamdulillah Dengan hasil kesepakatan bahwa dari masing-masing pikir membuat pernyataan dari pihak pertama Selaku penggugat dari Pak Haji Jena menyatakan bahwa seng yang telah dipasang kemarin hari ini pun dibongkar Dan pembongkaran diserahkan kepada pihak desa Yang sudah ikut serta belajar di ponok pesantren ini semuanya ada 250-an Yang tinggal atau mukim sekitar 25 orang Kalau ini terkait hasil audisi imporan bagaimana posan? Alhamdulillah hasil kesepakatan bersama dan sudah disepakati Yaitu dimediasi oleh Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan seluruh unsur musika Dan semuanya merespon baik Tak lama setelah mediasi dilakukan pihak ahli waris dan pondok pesantren pun kemudian melakukan pembongkaran seng Dengan disaksikan oleh unsur musyawarah pimpinan desa Sukamenak dan warga sekitar